Intro Shalom teman-teman, balik lagi ke channel youtube aku, Sarah Dumari Soktafianin Nah, hari ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman, di salah-salah waktuku aku mencoba menjawab pertanyaan kalian Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan juga, teman-teman boleh DM ke Instagram aku, lala underscore dop Oke, pertanyaannya adalah, C, gimana caranya menghindari keinginan daging yang sering muncul tiba-tiba? Pasti banget nih, pasti banget setiap kita pasti punya yang namanya keinginan daging gitu ya Karena kita masih punya daging guys gitu kan Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya kita menghindari keinginan daging kita yang munculnya itu tiba-tiba gitu Siapa? Kalau kalian yang pernah seperti itu, coba kalian pause dulu, terus kalian komen Aku ceh, aku ceh, aku ceh gitu kan Nah, jawaban aku ada di dalam Matthew 26 ayat 41 teman-teman Kalian boleh buka, dimana berkata Berjaga, jagalah, dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurun, tetapi daging lemah Once again, berjaga, jagalah Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, ada kata berjaga, jagalah Ada katalah di belakangnya Kalau dalam bahasa kita yang mempelajari gitu ya teman-teman Itu merupakan kata perintah Pergilah, ajarlah, berjaga, jagalah Artinya saat ini firman ini mengatakan Tuhan sedang memperintahkan setiap kita untuk berjaga-jaga Karena firman Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdo'alah Tuhan memberitahkan kita untuk berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan So, pertanyaannya kamu pengen tidak jatuh dalam dosa Tapi kamu gak pernah do'a Gak usah ngomong, Bambang Ya, kegak usah nanya lu Kalau lu gak pernah do'a, kalau lu gak pernah puasa Kalau lu gak pernah pujian penyembahan Tapi lu gak mau jatuh dalam dosa Pasti lu jatuh Karena apa? Ketika kamu tidak berdo'a Ketika kamu tidak pujian penyembahan Sesungguhnya kamu sedang membuat kurus Atau mematikan rohmu gitu loh Karena asupan Supaya rohani kita semakin gendut gitu ya Semakin kuat, semakin kokoh Dengan cara berdo'a Dengan cara kita pujian penyembahan Bahkan firman Tuhan bilang berjaga-jaga Gimana ceh caranya kita berjaga-jaga? Berdo'a Pujian penyembahan Bangun hubunganmu sama Tuhan Ya, karena firman mengatakan Roh memang penurut Roh kita memang penurut Tetapi daging kita lemah So, pertanyaannya Kamu mau kasih makan rohmu? Atau kamu mau kasih makan dagingmu? Kalau kamu berbohong Ngomong kotor Kalau kamu jatuh dalam seks bebas Kalau kamu pacaran yang tidak kudus Yang artinya saat ini Kamu sedang memberi makan ke daginganmu Tapi kalau kamu Bangun hubunganmu sama Tuhan Kamu pujian penyembahan Kamu berpuasa Artinya kamu sedang memberi makan rohmu Ketika kamu memberi makan rohmu Saat itu juga Roh kita semakin dikuatkan Ya Jadi kalau kamu tanya Gimana caranya menghindari Aduh, kamu gak usah nanya-nanya Gimana cara menghindarinya ceh Tapi kalau kamu gak bangun hubunganmu So, malam hari ini ya Karena ini lagi malam ya guys Kita lagi mau Kalau kalian di Bangkal Blitung Kita lagi di daerah Bangkal Pinang gitu ya So, malam hari ini Aku mau bilang ke kalian Teman-teman Kalau kalian dari video ini Dimanapun Mau itu kalian saat ini Sedang pagi nontonnya Mau itu siang hari Kapanpun Ya Kalau kalian Mau Menghindari Atau kalian gak mau jatuh dalam dosa Bangun hubunganmu sama Tuhan Perkuat rohmu Perkatakan kembali lagi Seperti question yang minggu lalu Gitu ya Berkata Rohku lebih kuat Rohku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Ya Ketika muncul keinginan daging Gitu ya Itu merupakan cara yang paling efektif Teman-teman Yaitu Berdoa Cara yang paling efektif Adalah berdoa Minta kekuatan daripada Tuhan Agar kuasa Ya daripada Tuhan Itu turun bagi setiap kita Ya Ketika kita meminta sama Tuhan Rohku dus Tolong kuatkan aku Aku gak mampu Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong Kamu selirkan Aduh Aduh tolong Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong Jangan sampai kamu Jatuh Baru nyesel kemudian Ya teman-teman So kalau kamu Punya hubungan sama Tuhan Kalau kamu baca firman everyday Firman tersebut Yang akan Mengkoreksi setiap kita Ketika kita baca firman di pagi hari Kemudian Ada keinginan daging ya kan Di siang harinya gitu kan teman-teman Firman yang kita baca tadi pagi Itu yang menguatkan kita Firman yang Tadi pagi kita baca Itu yang Mengkoreksi kita Eh misalnya gini tadi pagi Bacanya kan Janganlah kiranya Engkau cepat marah Terpujilah mereka yang Sabar hatinya Apa segala macem Misalnya gitu Eh waktu pas Lu nyetir ya kan Lu nyetir Lu nyetir Ada yang nyerempet Terus pas Mau marah nih Lu Mau nyebut apa nih Misalnya nih kan Ngomong kotor Atau ngomong binatang Segala-galak Tuh ngomong Dia Lu omongin gitu Pas lu mau ngomong Ya kan Firman yang tadi pagi kita baca Itu yang mengingatkan kita Kayak Oh iya tadi pagi aku bacanya Jangan cepat marah Oh iya Nah disitu Fungsi dari firman Firman yang mengkoreksi kita Ketika kita mau marah Ketika kita mau ngomong kotor Tadi pagi gue baca lagi firman Tuhan Sampai sini paham ya teman-teman Kalau kalian Mau Menghindari Keinginan dari Perkuat rohmu Berjaga-jagalah Dari video ini Firman Tuhan menyampaikan Memberi perintah Kepada setiap kita Bukan hanya kalian yang menonton Tapi aku juga Memberi perintah Kepada setiap kita Untuk berjaga-jaga So Ketika kamu melihat video ini Come on Bangun hubunganmu sama Tuhan Berjaga-jaga Mulai berjaga-jaga Baik dalam tutur katamu Baik dalam pakaianmu Baik dalam pergaulanmu Come on Dijaga Apalagi setiap teman-teman Juga ada yang pemimpin Misalnya yang nonton video ini So Hari ini aku mau ngajak teman-teman semua Mari sama-sama kita jaga kekudusan Kita mau memberi makan roh kita Oke teman-teman Aku mau berdoa Bagi setiap kalian Let's pray Tuhan isi yang baik Terima kasih Tuhan Hamba bersyukur Untuk teman-teman Yang memberi pertanyaan tersebut Kepada hamba Biarlah Tuhan Hamba berdoa Bagi setiap mereka Yang apapun Yang mereka alami Saat ini Tuhan Baik itu Tuhan Mereka sedang berusaha Keluar daripada Problema mereka Keluar daripada Keinginan daging mereka Tuhan Mari roh kudus Engkau mampukan mereka Roh kudus Engkau kuatkan mereka Hamba percaya Tuhan Walaupun ini hanya dengan video Tuhan Tapi hamba sangat percaya Kuasa Tuhan Tidak terbatas oleh apapun Walaupun Tuhan Hamba uploadnya kapan ya Bapak Tapi hamba percaya Saat itu juga Roh kudus Bekerja dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Biarlah Tuhan firman Malam hari ini Membebat setiap kami Untuk kami mengerti Untuk kami tahu Menjalankan perintah-perintah Tuhan Dimana Tuhan Memperintahkan kami Untuk kami berjaga-jaga Dan berdoa ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap mereka Pekerjaan usaha mereka Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan Mari kau yang jadikan berhasil Terima kasih Bapak Terima kasih Biarlah Tuhan Yang kau memberkati mereka Di dalam nama Yesus Mari sama-sama kita katakan Amin Oke teman-teman Jika video ini Memberkati teman-teman Teman-teman Jangan lupa klik tombol Like-nya Dan kalian share Ke seluruh social media kalian Jika teman-teman Ingin men-support Channel Youtube ini Teman-teman Jangan lupa Klik tombol Subscribe-nya Oke teman-teman Salam dari aku Bye-bye And God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax